Intro Kita masuk sekarang ke tanda-tanda balik yang ketiga Yaitu ketika anak telah mencapai usia 15 tahun Artinya tidak mungkin ada yang lewat dari 15 tahun kecuali sudah balik Tentu ada yang balik lebih mudah Saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya Seperti di wilayah-wilayah yang cukup tinggi suhu panasnya Ataupun cukup tinggi suhu dinginnya dan seterusnya Ini biasanya lebih cepat balik Anak-anak di Timur Tengah, anak-anak di Eropa Di Amerika itu biasanya mereka 12 tahun ke bawah Antara 9 sampai 12 tahun Atau 8 sampai 12 tahun biasanya sudah balik Kalau kayak kita di Asia Tenggara Karena cuaca umumnya stabil Hampir dikatakan stabil sepanjang tahun Biasanya antara 13 sampai 14 tahun Tapi tidak akan mungkin ada yang lewat sampai 15 tahun Sementara dia belum balik kalau anak itu normal Dikatakan oleh penulis Seorang anak bila telah berusia 15 tahun Maka diperlakukan hudud atau hukum pidana terhadapnya Hadid ini diriwayatkan oleh Bayi Haki Ibn Qayyim rahimahullah berkata Untuk waktu ihtilam Tidak ada batas umurnya Bahkan anak-anak yang berusia 12 tahun bisa ihtilam Ada juga yang sampai 15 tahun 16 tahun dan seterusnya Belum ihtilam Para fukaha bersilisi pendapat Tentang usia balik sebagai berikut Al-Auza'i Ini nama orang tentunya Ahmad, Ash-Shafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad rahimahullah Berkata Bila mana seorang anak telah berusia 15 tahun Maka dia dikatakan sudah balik Baik dia mimpi atau dia tidak mimpi Kawan-kawan Imam Malik mempunyai 3 pendapat Yang pertama 17 tahun Yang kedua 18 tahun Yang ketiga 15 tahun Sedangkan dari Abu Hanifah ada 2 riwayat Yang pertama 17 tahun Yang kedua 18 tahun Dan bagi anak perempuan itu 17 tahun Ini maksudnya batas maksimalnya Daud dan kawan-kawannya berpendapat Tidak ada batasan umur Yang bisa dijadikan batasan dalam ihtilam Inilah pendapat yang kuat Dan tidak ada pembatasan dari Rasulullah SAW sedikitpun Imam Ahmad mengatakan Anak kecil tidak bisa menjadi mahram bagi wanita Hingga dia ihtilam Beliau mensyaratkan ihtilam itu Maksudnya adalah baliknya tadi Dia sudah ada tanda-tanda tadi Mimpi, luarkan sperma money atau dan seterusnya Baliknya anak perempuan Baliknya anak perempuan bisa sama seperti anak laki-laki Namun ditambah dengan yang keempatnya Maksudnya selain keluar syairan di kemaluan Selain tumbuhnya bulu kemaluan Selain juga sudah mencapai umur 15 tahun Sebagai mana tadi dikatakan pendapat FUKAHA umumnya Tentang masalah pembatasan itu Ada yang keempat tambahan bagi anak perempuan Yaitu haid Juga berkembangnya organ-organ reproduksi Seperti membesarnya buah dada Bila anak sudah hulum atau ihtilam Maka dia telah sampai pada usia taklif Taklif maksudnya beban hukum ya Sudah dapat dosa kalau tidak solat Kalau tidak tutup aurat dan seterusnya Wajib baginya mengerjakan ibadah dan seluruh amalan wajib Adapun sebelum itu Maka perintah hanyalah sebagai pembiasaan Dan menjadikannya suka Wallahuaklam Ini tentang masalah umur ya Walaupun jumhur ulama lebih banyak fokus kepada 15 tahun Dan ini sudah menjadi survei sebenarnya Survei lapangannya umumnya orang anak-anak itu Tidak akan lewat dari 15 tahun Becuali sudah balik Usia menikah anak perempuan Malik Asyafin Abu Hanif Rahimullah berkata Batas usianya adalah ketika dia telah mampu berjima Atau berhubungan badan Dan hal itu berbeda sesuai keadaannya Serta tidak ditentukan oleh usianya Inilah yang benar Dan hadith Ummul Mu'min Aisyah RA Tidaklah menjelaskan pembatasan dan narangan Di usia yang mempunyai Mampunya berjima Sebelum 9 tahun Serta tidak menunjukkan adanya izin Bagi wanita yang telah mampu berjima Setelah usia 9 tahun Ini disebutkan Dinukil dari ketiga imam yang mesyur Malik Syafi dan juga Abu Hanifah RA Artinya ini masuk dalam Subjudul tadi sebenarnya Subjudul Daripada Tanda-tanda balik itu sendiri Artinya Termasuk tanda-tanda balik Termasuk tanda-tanda balik Adalah seseorang itu Sudah siap untuk menikah Biasanya sudah ada kesenderungan Dengan lawan jenis Seperti itulah Sekarang kita masuk ke judul yang lain Tentang masalah Dampak akibat terlambat nikah Jadi Kasus-kasus ini banyak terjadi Karena orang tua yang sedangnya Menuda-nuda pernikahan anaknya Karena alasan kau masih kecil Masih sekolah Belum bekerja Belum punya pendapatan Belum bisa mandiri Selalu anaknya dikecilkan Maka ini keliru Diluruskan dalam pemandangan Syariat kita Bagaimana Orang tua justru memotivasi Anaknya untuk Berfikir menikah Karena bagi wanita terutama Prestasi tertinggi Dalam menjadi status istri Dan status ibu Itu dalam syariat kita Jadi bukan yang lainnya Yang lain itu cuma tambahan Prestasi tertinggi Bila seorang wanita Sudah jadi status istri Dan status ibu Dikatakan dalam sebuah hadit Yang sohih Kata Nabi SAW Istri atau wanita Wanapun Tentu istri disini Yang solat lima waktu Berpuasa Ramadhan Dan melayani suaminya Berarti jadi istri Dia solat Dia puasa Yang wajib-wajib ini Juga melayani suaminya Kecuali pada saat dia meninggal Boleh dia memilih Dari delapan pintu surga Yang mana dia mau masuk Ini prestasi tertinggi Menjadi seorang istri Dan tidak dapatkan Kecuali orang jadi istri Dengan sebudai ini Masuk ke dalam surga gitu Kemudian Menjadi ibu Bagaimana Dia kalau meninggal Sementara Dia melahirkan Ataupun di masa nifas Mati syahid Ini dapatkan oleh laki-laki Kecuali Bagi medan perang Yang paling umumnya Walaupun ada mati-mati syahid Yang lain Kemudian Juga Dia dibukakan Pintu bakti Anaknya Dalam pelayanan Tiga kali Baru kemudian Ayah sekali Ini berarti memang Prestasi terbaik Menjadi seorang Istri dan ibu Ini harus Ditanamkan Kebenah Anak-anak perempuan kita Bukan justru Kamu harus jadi dokter Kamu harus begini Kamu harus begitu Ini Prestasi dunia Ditekankan Akhirnya Sampai pada tingkat Ada jemaah yang datang Mengeluhi sama saya Dia Suami istri Orang mampu Kemudian Dia Anaknya selalu Ditekankan prestasi Sekolah 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 Anaknya Sampai menjadi dokter-dokter Spesialis Dan tidak mau nikah Anaknya Karena ada satu Kecenderungan Bagi kamu wanita Kapan dia sudah Merasa safe Dan aman Di pendapatan Tidak mau nikah Umumnya begitu Jadi kalau sudah ada Pekerjaan Sudah ada jabatan Ada pendapatan Tidak mau nikah Makanya orang tua Yang datang kepada saya Ustaz tolong nasihatin Anak saya Tidak mau nikah Umur sudah sampai 32 atau 33 tahun Karena dia sudah Dokter spesialis Dia punya rumah sakit Sendiri Dia segala macam Jadi tidak mau lagi Dia pikir untuk Menikah Bagi dia mengganggu Dan banyak orang Yang sudah sampai pada Tingkat spesialis Seperti ini Atau menjadi seorang Pengusaha muda Wanita Memang tidak mau nikah Dia sudah punya rumah Sendiri Dia sudah punya segala Tidak punya Ketergantungan lagi Dia tidak mau lagi Menikah Pikirnya untuk apa Laki-laki Ini pemahaman yang salah Karena pendekatan orang tuanya Selalu itu Dari kecil Kamu harus begini Kamu harus begitu Sama juga dengan Salah satu cabang Daripada menjadi istri Dan ibu Adalah keterampilan rumah tangga Itu yang ditanamkan Jadi bagaimana Dia membersihkan rumah Bagaimana mencuci Bagaimana masak Banyak kita temukan Kasus di masyarakat Wanita Sarjana S1 atau S2 Tidak bisa masak nasi Ceplok tulur aja Tidak bisa Ngatur spray Tidak bisa Ini terjadi Ini sayang sekali Karena Selalu yang ditekankan Kejar prestasi Sehingga dia juara Di kampusnya Di sekolahnya Tapi tidak ada Sama sekali Keterampilan dalam rumah tangga Ini keliru Sementara memang Target utama Seorang muslimah Adalah tadi Rumah tangganya Kapan dia sukses Itu sukses semuanya Berapa banyak Pemimpin-pemimpin umat Pemimpin dunia ini Lahir dari tangan Ibu-ibu yang baik Di rumah Yang begitu Jadi jangan tanamkan Yang lain Kepada anak perempuan Sama juga Dengan anak laki-laki Tanamkan masalah Pernikahan adalah Kebaikan Nanti insyaallah Kamu kalau sudah Dewasa nak Ibu atau ayah Akan nikahkan Jangan bilang nanti Kalau kau sudah Selesai kuliah Karena hubungannya Sama kuliah Kenapa dihubungkan Dengan kuliahnya Kalau dia Sampai selesai kuliah Belum butuh Tidak ada hajat Tidak ada pengaruh Pada lawan jenis Oke Tapi kalau ada pengaruhnya Gimana Yang saya pernah jelaskan Banyak orang tua egois Kamu gak boleh Ini kan Kecuali nanti Kalau kau sudah serjana Dia Orang tuanya Ngomong gitu Ada pasangannya Ada tempat penampisan Pemimpinologis Anaknya Yang lagi gejolak-gejolaknya 17 tahun 18 tahun 20 tahun Ini kan lagi gejolak Seksualnya Dan kita pernah lalui Masa-masa umur ini Maka ini berbahaya Kapan tidak dilampiaskan Maka terjadilah Kalau tidak ada iman Atau pendidikannya Bukan agama Gitu kan Zina Atau larinya kepada Honani Larinya kepada Indan Itu kan bahaya Zina sudah dosa besar Ada yang lari kepada Homoseksual Supaya tidak Supaya tidak hamil Kalau dia Zina mungkin bisa hamil Perempuannya Atau dia lesbian Kalau perempuan sama perempuan Dia pikir gak bakal hamil Aman Nanti menikah Ini kan perusakan Akhlak yang luar biasa Hanya karena tadi Penanaman Metode yang salah Atau pemahamannya Salah tentang masalah Pernikahan Oleh karena itu harus Ditanamkan Menikah Dan tidak Luar biasa Perses di dunia Anak saya dari Saya sudah mengatakan Insya Allah Kalau sudah besar Menikah Insya Allah Abadi nikahkan Sampai istri saya Kadang-kadang bercanda Anak saya laki-laki Masih 6 tahun Ini kalau Bicara masalah nikah Senyum-senyum Loh gak apa-apa Kenapa Emang saya bilang Gak masalah Boleh-boleh saja Tidak ada sesuatu yang salah Bahkan dia kalau bertanya Hukum masalah pendidikan Bisa saya jelaskan Laki-laki itu harus begini Harus begini Kadang-kadang mereka tanya Soalnya Kenapa abadi keluar terus Karena abadi darwana Abadi juga cari rezeki Itu tugas laki-laki Waktunya sebagai suami Sebagai ayah Harus bisa membiayai keluarga Jadi dia dari menang tahun Sudah faham itu Oh ternyata ada kewajiban ini Dia berpikir satu waktu Dia kalau dewasa Dia akan lakukan itu Itu yang kita tanamkan Sehingga Betul-betul Berada di atas Rel syariat Ini yang harus kita Berikan pemahaman Tentu Boleh Bukan tidak boleh Jadi sarjana ya Silahkan Tapi bukan target utama Bukan target utama Saya ceritakan yang lalu Saya temukan ada orang kita Tinggal di luar negeri Bukan di negara kita ya Itu sudah sampai Umur 35 tahun Tidak mau nikah Kamu nikah Sudah punya pendapatan Sudah punya segala macam Katanya nanti Kalau sudah umur 40 sekian Baru mau menikah Kenapa akhirnya Karena saya mau tunggu Saya mapan dulu Mapan apanya Dia mau nikah Nanti maksudnya Dia sudah punya semuanya Istrinya tinggal datang Nikmati sama dia Kalau antum masih hidup Kalau meninggal Bagaimana Iya Abdullah bin Mas'ud berkata Radiyallahu sahabat Nabi yang mulia Kalau tertinggal umur saya 10 hari saja Maka saya tidak akan lalui 10 hari itu Kecuali memiliki seorang istri Karena dianggap itu Sebuah ibadah yang sangat besar Pahalanya gitu kan Berbuat baik kepada istri Memberikan sedekah Itu sebenarnya Amal-amal yang paling baik Kata Nabi S.A.W. Akmalu mu'minnya Imanan ahsanam khuluqa Orang mu'min yang paling sempurna Iman yang paling baik Akhlaknya Wa khiarukum khiarukum li ahli Dan tolok ukur yang paling baik Akhlaknya yang paling baik Pada istrinya Bagaimana caranya Bisa dapat pahala ini Kalau tidak punya istri Gitu kan Wa anah khiarukum li ahli Dan seorang yang terbaik Terhadap istrinya Sebagai contoh Kata Nabi S.A.W. Aku contohnya Ikuti lah aku Seperti Maka ini semua Ada Hal-hal yang harus kita perbaiki Sehingga tidak terjadi Dampak-dampak negatif Yang sering terjadi Karena terjadinya Perzinahan Terjadinya homoseksual Faktornya ada ini Menerlambatkan pernikahan Kita akan bacakan disini Dikatakan Dampak akibat Terlambat nikah Kata beliau Karena menunda pernikahan Menyelisihi syarak Syarak Maksudnya syariat ya Berbenturan dengan Sunnah kauniyah Atau hukum alam Dan fitra manusia Serta tidak sesuai dengan Tabiat asli masyarakat islami Disamping hal itu Merupakan pemikiran penjajah Dan makar Yahudi Yang digunakan Untuk menghancurkan Akhlak para pemuda dan pemudi Yang mana segala naruri Syahwat Dibuka di setiap jalur Kecuali jalur pernikahan Baik melalui jalur seni Pekerjaan Pendidikan Keluarga Dan berbagai jalur lainnya Yang terbuka Bermula dari bertemu Bercumbu Bercinta Dan berakhir dengan Zina dan pelacuran Pemuda menjadi Santapan nikmat Sang musuh Terkoyak jiwa Dan raganya Dasar pemikiran ini Telah terbina Dan telah tertancap Sehingga hal yang menyimpang Ini menjadi kokoh Dan menjadi tabiat Seseorang bahkan menjadi Pangkalnya Dimana seorang pemuda Menjadi wanita Sebagai temannya Dan seorang wanita Menjadikan laki-laki Sebagai temannya Demikianlah kondisi Masyarakat barat Dan masyarakat yang mengaku Islam di tengah-tengah Negara Islam Jadi sekarang kita Tidak asing di Indonesia Kita dengar Anak-anak muda SMP SMA sudah bicara Pacar-pacaran Sudah bicara Bicara-bicara Sudah mau coba Minuman keras Sudah mau coba Indan itu Ini ujungnya Pelacuran nanti Dia sudah terbiasa Biologis Pas orang tuanya Susah Mati Melacur Itu yang terjadi Kenapa gak nikah Kenapa kok nikah Ini seperti diperangi Sering saya bahasakan Kalau anaknya bolak-balik Ganti pacar Prestasi Biar tetangga tahu Itu siapa Pacar anak saya Bulan depan putus Datang orang lain Siapa itu Pacar anak saya Lain bulan lalu mana Sudah putus sama anak saya Tidak cocok Gak apa-apa Ganti pacar 10 Ganti jalan nikah Tapi pasang tindar Depan rumah Akad nikah Ini kenapa nikah Malu Seakan-akan terjadi sesuatu Aneh Betul ini Kenapa kok Perbuatan baik Dalam syariat Dianggap buruk Perbuatan buruk Mana dianggap baik Zina gak apa-apa Pacaran sebelum nikah Sama dengan Zina Apa bedanya Karena zina itu kan Menatap Mencium Menegang Terakhir kemaluan Menyempurnakannya Kan begitu Itu terbuka Bisa gak teman-teman Kira-kira Anak muda laki-laki Dengan 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 sempurnanya Fisiknya Dengan wanginya Dengan tampannya Dengan perempuan Dengan cantiknya Kemudian berjalan sama-sama 17-17 Terus tidak zina Bagaimana caranya Mereka bisa ngontrol syahwat Orang tuanya izinkan Tentu om izinnya Bawa anaknya Iya silahkan Silahkan apa Silahkan dizinai Gimana caranya Dibawa ke bioskop Gelap-gelap Terus gak ciuman Gak segala macam Bohong Dostain Kan gitu Kenapa membiarkan Kita sebagai orang tua Dapat dosa Dan juga anak kita rusak Kenapa Kenapa gak dikakan Kenapa gak tambah Satu makanan Nasi Di meja makan Untuk anak mantu Anak kita aman Kenapa Masalahnya apa Gak usah malu Sama orang yang melilih negatif Yang kita pikir Bagaimana kita dan anak kita selamat Itu yang penting Itu dalam agama Harus kita tenamkan Jangan sampai kita Mana jadi penghambat Masalah-masalah seperti ini Jadi pacaran itu Seperti sesuatu yang biasa Berjalan sama-sama Tepuk-tepukan sana-sini Kayak biasa kita lihat di Indonesia Bagi tempat kerja Baik dimana-mana Dan itu sudah biasa Pulang janjian ke hotel Ini dan segala macam Segala macam hal Saya dengar Di beberapa perkantoran Bahkan di Jakarta Informasi pasti Dari orang-orang Yang berkeluh kesal Dengan masalah itu Di waktu istirahat kantor Mereka temukan Di tangga-tangga darurat Ada kondom lah Ada ini lah Ada itu lah Mereka biasa lakukan Perzinaan begitu saja Seperti mainan Na'udzubillah Di kantor-kantor Ini bahaya sekali Zina itu termasuk Lusa besar Yang bisa membuat Karunia Allah Allah turun Dari langit Menahan itu Fahish Perbuatan buruk Bahkan hukumnya Sampai dirajam Kan gitu Itu berat Kayaknya tidak boleh Dianggap remi Misalnya Ini semua karena Hambatnya pernikahan Kalau orang nikah Itu tidak mungkin Makanya kata Nabi SAW Siapa yang menikah Dia telah menyelamatkan Setengah agamanya Karena sudah ada tempat Melampiasan Tinggal dia bertakut Kepada Allah Di setengah yang tersisa Bahkan ulama Hampir umumnya Semua sepakat Mengatakan Dianjurkan dalam Komunitas masyarakat muslim Tidak tertinggal Satupun bujang Gadis Duda Janda Kecuali menikah Soalnya dalam keadaan Darurat Dia sudah tua Dia tidak mampu Dia sakit Itu lain Tapi selama normal Dan dia tahu Ada fitnah Datang kepada dia Kenapa tidak menikah Tentu kalau dia Bercerai dengan pasangannya Yang diprolitaskan Allah sebuah Dalam Al-Quran Dan para suami Yang telah menceraikan Lebih pantas Rujuk kepada istrinya Kalau mereka mau baikan Tapi kalau tidak Ditemukan lagi kebaikan Tidak bisa ada titik temu Tidak bisa ada islah Oke Cerai baik-baik Nikah masing-masing Tidak boleh tinggal Dalam kondisi Tidak punya pasangan Sudah pernah rasakan Biologi selalu kemudian Mengatakan tidak akan zina Itu tidak mungkin Pasti kita manusia Nalurinya normal Butuh itu Sebagaimana kita butuh makan Kita akan butuh biologi Dan seringkali Masalah kejiwaan Seperti emosional Cepatnya Banyak datang penyakit Dan segala macam Ada hubungannya dengan masalah Tidak terlampiaskannya Masalah biologi Allahuakbar Kemudian beliau mengatakan Menunda perkawinan Bahkan menjadi hal yang biasa Namun sebaliknya Segera menikah Menjadi hal yang dianggap Aneh Dari sinilah penyimpangan Bermula Dengan jalur-jalurnya Yang bermacam-macam Sehingga Berakhir kepada Merusak kehormatan Dan mencabik Keutamaan Atas nama peradaban Dan kemajuan Ini zaman modern Bukan saatnya Nikah buru-buru Ya sudah lah Kita pacaran-pacaran aja Kontak ganti pasangan Bahkan dengan tidak malu Seorang muslim Bisa menceritakan Dia sudah punya pacar Tujuh orang Lapan orang Itu mantan saya Itu mantan saya Apa yang dimantan ini Apa yang dibanggakan Dengan mantan itu Berarti saya pernah dicoba Sama orang itu Begitu Kok aneh benar Dan itu diceritakan Dianggap sebuah prestasi Ini keburukan sebenarnya Dan harus diperbaiki Semua orang normal Pasti suka dengan Sesuatu yang baru Yang memang kalau dia pernah ceritakan Belum itu Kalau ada pasangan yang suka Dengar cerita masa lalunya Pasangannya pernah berzina-zina-zina Aneh itu Kalau masih normal Gak mungkin Bahkan Nabi S.A.W. Pernah ditanya oleh Aisyah Ya Rasulullah Kira-kira Kalau anda mau hinggapkan Mau ikat Unta anda Di pohon Yang masih belum pernah Ada orang yang ikat Untanya kan Masih banyak daunnya Atau di pohon yang pernah Orang mampirkan Tunggangan mereka Kata Nabi S.A.W. Di pohon yang belum pernah orang mampir Maksudnya beliau ingin gambarkan Perempuan yang pernah disentuh Kain anda nikah Atau perempuan yang Tidak pernah disentuh Dan ciri Hurun'in Bidadari surga adalah Mereka yang tidak pernah Disentuh oleh jin Dan juga manusia Cirinya seperti itu Tanamkan itu Dan masa lalu Kita yang kelam Jangan diwariskan kepada anak-anak Kalau kita dulu Gonta-ganti pegang sana-sini Sama lawan jini Sekarang gak boleh lagi Anak-anak kita gak boleh Kita buat Membalas Kesalahan-kesalahan kita itu Dengan kebaikan sekarang Anak kita cuma boleh sentuh Dengan kehalalan Mau sama anak saya silahkan Tanamkan dalam anak-anak itu Nah Kalau mau bersentuhan Sama lawan jenis Menikah Ayah sama ibu akan dukung Selesai Kita pun aman secara syari Seperti itulah Nah ini Yang harus diperbaiki persepsinya Karena ini betul-betul Sangat mengakar Di masyarakat kita Sangat dianggap Aneh Kalau orang menikah cepat Malah Dianggap Ketinggalan zaman Kolot lah Dan segala macam Tapi kalau orang yang melunda-lunda Pernikahan Dan akhirnya sampai menganggap Nanti ada pasangan yang cocok Punta ganti pacar Dan segala macam Baru itu dianggap orang modern Ini aneh betul Kata beliau Ada subjudul yang lain Menunda pernikahan Bisa berakibat buruk Merusak pribadi dan masyarakat Di antaranya Poin hanya Menghilangkan kemampuan Untuk melakukan hubungan Dengan cara menghilangkan Air kehidupan Melalui onani Bercumbu dan berzina Padahal Islam Memerintahkan Menjaga kemaluan Dan tidak membuat Buat melampuhi batas Artinya Spermamu Hay muslim Dan kemaluan Hay muslim Mahal Spermamu Hanya tuangkan Ketempat yang halal Ini juga perempuan Kemaluannya Rahimnya Hanya bisa menerima Sperma yang halal Tidak boleh yang lain Allah SWT Larang itu Itu harus ditanamkan Itu harus dijadikan Sebagai sebuah kemuliaan Karena kita hanya Menempatkan sperma Pada tempatnya Kata Nabi SAW Pilih baik-baik Tempat kalian Menuangkan sperma Kalian Tidak boleh salah Harus yang benar Karena status Sperma masuk Kemudian dia hamil Perempuan itu Maka akan jadi Ibu anak kita Selamanya Walaupun dia buruk Satu kali wanita Salah Menerima sperma Status saja Lalu dia hamil Maka Laki-laki tersebut Akan menjadi status Ayah anak-anaknya Selamanya Tidak bisa dihapus Walaupun dia buruk Walaupun dia tidak main-main Dalam masalahnya Bermula daripada Menganggap reme tadi Tidak apa-apalah Tidak apa-apalah Tidak apa-apalah Dulu bahkan ada Seorang kerabat begitu Saya menasihatin Anak-anaknya Masa lagi Silaturahim di rumah Harusnya begini Harusnya begitu Saya juga nasihatin begitu Anak-anak saya pun Saya nasihatin Ingat tak Jangan buka Pergaulan bebas Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan pasangan kita Seperti kita nanti Kalau kita jaga Allah mengatakan At-toyibun alit-toyibat Laki-laki baik Untuk perempuan baik Dan Allah juga mengatakan Wal-khabithun alil-khabithat Laki-laki buruk Untuk perempuan buruk Pasti begitu Allah akan datangkan Pasangan yang seperti kita nanti Tidak usah khawatir Atau pasangan mungkin Durunya buruk Tapi dia bertawabat Allah datangkan Karena sudah dengan taubatnya Yang penting Jangan kita membuka Pintu-pintu yang salah Itu Allah akan datangkan Ada saatnya Dimana itu akan Terbuka insyaAllah Jadi jangan malah kita Orang-orang itu Memotivasi Setelah saya nasihatin Anak-anaknya Subhanahu wa ta'ala Saya mau pamit keluar Saya lewat Lewat pintu belakang Kena lewat situ Orang semua keluar tamu Ternyata ada Ibunya lagi duduk Sama anak-anaknya Dan saya dengar Saya lewat Nah Mana lagi pacar kamu Kenapa kau gak pacaran Sama kakak kelasmu Kenapa Tadi Saya diminta nasihat Sekarang malah dirusak Semua nasihat itu Malah orang tuanya Yang suruh Suruh Kau tak ganti pacar Allah SWT berfirman Tentang disuruhnya Menjaga kemaluan Agar sperma Tidak sembarangan Dituang Rahim wanita Harus suci Tidak boleh sembarangan Menerima sperma Di dalam Al-Quran Dalam surah Al-Ma'arij Ayat 29-31 Dan orang-orang yang memelihara Kemaluan mereka Kecuali terhadap Istri-istri mereka Atau hamba sahaya Mereka miliki Maka semuanya Mereka tidak tercelah Maka barang siapa Mencari di luar itu Dalam kurung Seperti zina Homoseksual Dan lesbi Maka mereka itulah Orang-orang yang Melampuhi batas Rasulullah SAW Juga menyuruh Menikahi wanita Yang penyayang Dan subur Dimana beliau Mengajarkan pemuda muslim Agar mengerahkan Kemampuannya Untuk memperbanyak keturunan Rasulullah SAW Bersabda Tazawwajul waludal wadud Fa'inni mukathirumbikumul umam Nikahilah wanita Yang berpotensi Banyak anak Atau subur Dan penyayang Karena aku akan Berbangga diri Di hadapan para nabi Dengan banyaknya Jumlah kalian Tentu ini teman-teman Juga pernah ada Sahabat datang ya Pada nabi SAW Mengatakannya Rasulullah Saya kagum Dan tertarik Dengan seorang wanita Cantik Punya kedudukan Tapi mandul Jadi Di vonis begitu Bolehkah saya nikah Kata nabi SAW Jangan Kalau dia Pasti akan Ada populasi manusia Maka Allah Pasti memberikan Kesuburan Itu yang pertama Di poin A Tentang masalah Kalau pelampiasan Bukan pada Pernikahan Maka akan jadi Pelampiasan yang haram Zina Homo Dan lesbian Ini kerusakan Di tengah-tengah Masyarakat Bahkan di Indonesia Yang kita sayangkan Sudah sampai pada tingkat Digembar-gemborkan Ya Pernikahan Sama jenis Jadi bukan Cuma sekitar Melampiaskan saja Tapi pernikahan Sama jenis Ini kerusakan fitrah Di tengah-tengah Tidak ada ini Kenapa lahir Homoseksual Kenapa lahir Lesbian Salah satu faktornya Karena kejenuhan Seringnya gonta-ganti Pasangan Pacaran sana-sini Bosan Ganti Bosan-ganti Akhirnya dia mau Coba yang lain Cobalah Sama jenisnya Ini berbahaya Salah satu faktornya Poin B-nya Kalau orang Menunda pernikahan Menghilangkan Kemampuan jiwa Dan raga Dengan Meniadakan kehidupan Masa muda Naluri rasa sayang Berfikir Berkhayal Merasakan hubungan Keberanian diri Meniadakan juga Upaya maju ke depan Gerakan cepat Dan sifat-sifat lain Yang membedakan Dengan orang lain Dihabiskan usia Dengan berbangga-bangga Memamerkan mobil Kantor Sastra yang menyimpang Dan akhlak yang melenceng Hal ini umumnya terjadi Sebagai akibat Mengikuti dan Bercampurnya Lawan jenis Pemuda dengan pemudi Pemudi dengan pemuda Begitulah dihabiskan Waktu yang bertahun-tahun Dari usia mudanya Yang mana Hal itu adalah Bagian dari usia Sebuah generasi Yang membutuhkan Kekuatan para pemuda Lihatlah bila anda suka Kepada para pemuda Menjelang dewasa Di sekitar anda Anda akan lihat Umumnya mereka Belum menikah Dan kebanyakan Mereka menyanyiakan Kemampuannya Mereka diliputi Rasa gelisah Dan goncang Karena dihiasi Penyimpangan itu Disamping mereka Karena waktu luang Dan kosongnya diri Dari agama Dan pengetahuan Jadi kalau orang Maknanya adalah orang Kalau cuma pacaran-pacaran Terus potensi dia Untuk memecahkan Sebuah permasalahan Hasil kerjanya Yang harus dia keluarkan Lalu dalam agama kita kan Memecahkan Perubatikan rumah tangga Memberikan nafkah Bagaimana istri dan anak Itu diberikan Kepada tempat yang haram Jadi sebenarnya Banyak tahun-tahun Waktu yang dia buang-buang Sia-sia Yang orang pacaran itu Uang yang dia keluarkan Memberikan makan Pacarnya Haram Lawan jenis Bagaimana cara Yang dia mengatakan itu halal Begitu juga dengan dia Menghabiskan Dengan segala macam hal Terkadang juga Ada orang pacaran Tapi masih takut Melakukan biologis Akhirnya mereka Mengekan itu Dan terjadilah hal-hal Yang tidak diinginkan Gitu kan Sampai terjadi Pada saat pasangannya Tidak mau ada Pemerkosaan Dan segala macam hal Dan banyak hal yang jelek Tapi kalau orang Menikah langsung Maka awal Yang akan dipecahkan Dalam hidupnya Adalah problematika Yang dihadapi dengan istrinya Dengan suaminya Dengan anak-anaknya Jadi itu bagus Potensi masa muda Dia gunakan Energi Ide-ide berian Ini digunakan Untuk memecahkan Dan mengembangkan Rumah tangga Yang memang diperintahkan Dalam agama Bukan pada hal yang sia-sia Kena orang Habiskan pacar-pacaran Habis percuma Tidak ada manfaatnya Sayang Ide-ide dia Sperma dia Yang masih berkualitas Satu-satunya kualitas Ini habis pada hal yang Tidak ada gunanya Disitulah yang kata beliau tadi Mereka diliputi Rasa gelisah akhirnya Dengan goncang Karena dihiasi Penyimpangan itu Di samping Karena waktu luang Dan kosongnya Dari agama Dan pengetahuan Poin C-nya Melemparkan pemuda Ketadaan bencana Atau fitnah Di lingkungan sekarang Para pemuda dan pemuli Memamerkan Berbagai hal yang merangsang Baik berupa bacaan Sesuatu yang didengar Dilihat Dan yang tersebar Di berbagai jenjang Dengan keindahan tampilan Melalui foto Pentas Ikatan Acara musik Dan lainnya Wanita menampakkan Perhiasannya Jalannya dan suara Di berbagai suasana Hal ini pun Masuk juga Kepada laki-laki Mode mereka Dan cara berbicara mereka Hingga pemuda dan pemudi Berubah menjadi Sebuah santapan Yang enak buat musuh Jadilah dia tersiksa Kehilangan induknya Dan tertawan oleh syaitan Serta masuk dalam Jaring-jaringnya Pernikahan dini adalah Benteng pemuda Yang dipakainya Untuk menangkis Berbagai keburukan Dan fitnah Dengan izin Allah Yang maha tinggi Ini dampak yang ketiga ya Menunda pernikahannya Akan menjermuskan Pemuda Dalam bencana Yang akhirnya Membuat dia jadi pusing Dan akhirnya Mengembangkan Pelampiasannya Dengan tulisan-tulisan Dan akhirnya Banyak pelanggaran-pelanggaran Agama yang terjadi Karena pada saat itu Mereka ada kecenderungan Untuk menunjukkan Apa yang bisa merangsang Lawan jenisnya Tentu beda Kita di umur-umur Sudah di atas 40 tahun misalnya Dengan orang yang masih Di atas 15 tahun 20 tahun Mereka masih berusaha Berpenampilan Di umur-umur yang sangat muda ini Untuk menarik Lawan jenis Mungkin orang Kalau sudah di atas 35 tahun 40 tahun Dia berpenampilan Karena memang dia suka itu Bukan untuk lawan jenisnya Ada perbedaan persepsi Dan ini berbahaya Terjerumusnya mereka Pada fitnah akhirnya Terus kalau dia punya pasangan Dia akan lampiaskan Menggunakan kina itu Di depan pasangannya Poin D-nya Terlambat menikah Inilah masalah wanita saat ini Wanita-wanita Mengedepankan pelajaran Pekerjaan dan wawasan Serta Kematangan Daripada menikah Atau Agar bisa menjadi Pemegang urusan Dan mendapat tingginya Yang mahar Sehingga dia berusaha Menyempurnakan sesuatu Sebelum menyempurnakan Yang paling mendasar Dia dahulukan Atapnya Daripada fondasinya Jadi bekerja Ini segala macam Adalah seperti atap Ya fondasi Rapuh Karena tidak ada yang dia tahu Berhubungan dengan Masalah rumah tangga Ketika sudah terujud Apa yang telah diinginkannya Berupa pekerjaan Dan gelar Baru dia akan Kembali ke jalan semula Dia akan berfikir Untuk menikah Dan berusaha Mencapainya Saat dia ketinggalan kereta Dan dijauhi oleh pria Karena mereka Sudah tidak suka Kepada wanita Yang sudah berada Di tengah-tengah umumnya Karena masa mudanya Telah tiada Kehidupannya telah berkurang Kecantikannya telah pudar Karena dipersembahkan Untuk lang lain Prestasi Wawasan Dan pekerjaan Begitulah akibat Dari menentang fitrah Dan berbenturan Dengan sunnah kehidupan Jadi ada juga banyak Wanita Yang tertinggal Kami dapat informasinya Begitu Karena dia sudah S2 S3 Jadi laki-laki juga Yang mau melamar Kecil hati Karena mereka pun Mungkin cuma tamat SMA Mereka S1 Eh layak gak nikah Sama wanita S2 S3 Maka tidak ada jalan-jalan Kecil hati Harus menikah Dengan juga orang Yang se-level Sama dia S3 Tapi orang sudah Berumah tangga Saya pernah menghadiri Pernikahan begitu Sudah sampai pada S3 Akhirnya Karena tidak menikah Menikah Terpaksa nikah Sama teman Yang sama-sama Dia S3 Dia sudah punya rumah tangga Karena takut ketahuan istrin Disembunyikan lah Dia dokter Seorang kandidat Yang luar biasa Dalam ilmu pengetahuan Apa manfaatnya Coba saat ini Dia menikah Waktu dia masih umur 17 tahun 18 tahun Tidak butuh semua itu Dia bisa menikah Dengan laki-laki Yang lebih pantas Buat dia dan seterusnya Jumlah wanita Yang belum menikah Di saat usia Semakin tua Amat banyak Mereka telah kehilangan Usia nikah Yang diharapkan Dan diterima Salah seorang Di antara mereka Yang berumur 30 tahun Melihat putri Di tangganya Atau kerabatnya Padahal mereka Baru berumur 20 tahun Namun sudah memiliki Anak-anak Suami dan keluarga Dia telah memiliki Pandangan Dan tanggung jawab Di salah-salah Melakukan tugasnya Yang sesuai tabiat Dan pada posisi Yang sesuai fitrahnya Nikah ini adalah halal Di dalamnya terdapat penjagaan Yaitu benteng yang kuat Bagi para pemuda Inilah aturan Islam Karena itu bertakwa Wahai saudariku Muslimah Jangan tertipu oleh propaganda Yang mempunyai tujuan jahat Karena wanita yang telah terjebak Dengannya Sudah cukup Menjadi bukti rusaknya Dan lemahnya propaganda tersebut Pendidikan adalah Sebaik-baik bukti Segeralah Wahai saudariku Muslimah Untuk menikah Selama anda masih Sebagai gadis Yang disenangi Jangan tunda Hanya Karena menyambung Belajar Atau cita-cita dalam kerja Karena nikah Yang tepat Adalah kebahagiaanmu Dan istirahatmu Dia adalah Pengganti pelajaran Dan tugas Sedang pelajaran Dan tugas Tidak bisa menggantikan Bagaimanapun tingginya Bangkitlah Menjadi ibu rumah tangga Menjadi anak-anak Kenailah pekerjaanmu Yang sebenarnya Yang bisa membuahkan hasil Di masa hidupmu Jangan cari penggantinya Karena dia Tidak akan kokoh Untuknya Jangan sampai lolos Menikahi laki-laki soleh Kena Rasulullah S.A.W. bersabda Bila datang kepadamu Orang yang kamu ridhoi Agamanya Al-Hadith Ya ada juga orang Begitu ya Dia malu Pada saat Ada laki-laki yang melamarnya Lalu dia menikah Seakan-akan Dia menikah terlalu cepat Lalu dibisikkan oleh teman-temannya Tukar abadnya Mungkin ada laki-laki Lebih baik nanti Iya Kalau enggak Kan belum tentu Makanya Nabi S.A.W. ditimpersankan Kalau sudah laki-laki soleh Datang Jangan ditolak Sudah menikah saja Sudah menikah saja Saya berbicara sama istri Dan dia menceritakan Saya tanya Kenapa menikah lebih cepat Karena menikah di bawah umur 20 tahun 19 tahun Sudah menikah Dia menikah sampai Kemudian saya tanya Kenapa menikah cepat Dia bilang Emang saya ingin Dari awal Lihat untuk menikah Masya Allah Dalam beberapa tahun menikah Sudah punya anak Urus anak-anak Mulia sebagai status istri Mulia sebagai status ibu Terjaga Dan Allah bukakan Resiknya depan mata Saya lihat semua kebutuhan yang terpenuhi Saya bahasakan Coba lihat si fulana Keluarga-keuarganya sendiri Masih banyak yang belum menikah Lihat Masih banyak Ini sebuah prestasi yang luar biasa Dan bukti nyata Bagaimana Allah SWT Memberkahi orang yang Mau pergi kepada yang halal Kalau tidak akan terbengkalai Sama juga disini Banyak orang yang tadi Sesuai dengan halid Nabi ya Agamanya laki-laki sudah cocok Tapi kayaknya ekonominya Masih kurang bagus Sudah nanti aja nih Tunda Tunda Karena dia punya target Entah dari mana pikiran target ini Membuat akhirnya dia harus menikah dengan orang yang punya pendapatan Sekian ratus juta Setiap bulan Berharap orang lebih kaya yang datang Kalau enggak ada Gimana Kan jadi masalah Akhirnya enggak nikah-nikah Maka ini semua harus Diperhatikan sebagai sebuah poin Yang harus betul-betul Diperhatikan oleh orang tua Kesimpulannya saya ingatkan kembali Bagaimana kita Berusaha menanamkan kepada anak-anak kita Bahwasanya Dan diri kita juga termasuk orang tua Pernikahan itu adalah sebuah ibadah Dan memang kita diamanahkan Allah SWT Anak-anak ini untuk kita didik Sampai menikah Dan setelah menikah pun Itu akan ada proses yang lainnya Tentunya Kita mungkin bermusyawarah dengan mereka Memberikan masuk kemasukan Memberikan modal Sampai akhirnya lahirlah juga generasi manusia yang baik Dan seterusnya Kita temukan ada orang tua yang berhasil Anak-anaknya didikahkan cepat Lalu kemudian punya cucu Mereka selalu kumpul Dalam komunitas keluarga yang besar Itu sangat bagus Setiap hari ahad Misalnya berkumpul-kumpul lah semuanya Cucu-cucunya Anak-anaknya Kemudian mereka adakan pengajian Maka itu sangat baik Dibandingkan orang yang sudah tidak jelas Anaknya cuma dua orang Belum menikah-nikah Sudah sampai 40 tahun Dan seterusnya Gitu kan Saya subhanallah temukan Ini kasus lapangan sendiri ya Ada diantara kerabat-kerabat kami Yang tidak nikah Tunda-tunda Dan alasannya kadang-kadang tidak masuk akal Karena ingin perempuan yang begini dan begitu Lagi-lagi yang begini dan begitu Akhirnya tidak nikah-nikah Dan kelihatan sekali Orang yang seumur dengan mereka Yang itu beda jauh Yang tidak menikah ini Kelantan jauh lebih tua Jauh lebih tua Kena banyak beban fikiran Kalau jalan juga malu Tenggak-tengak masyarakat Biar dia tampan Biar dia cantik Kalau orang tanya Oh ternyata belum menikah Orang hanya bertanya Kenapa gak nikah Subhanallah Sunnatullah Biar juga orang punya kekurangan Para swajar dan fisik Tetap aja saja Ada datang orang yang suka Makanya Nabi SAW kasih tolak ukur Agama dan akhlaknya Menikah Ini tuh kita akan lalui Proses dunia Sebentar kan gitu Seperti itulah Allahu'alam Ini bahasan tentang masalah Penutupan dari Bab yang kelima Tentang masalah Bagaimana mengenal Masa balik dari anak-anak Dan bagaimana Dampak negatif Kalau mereka sudah siap menikah Lalu ditunda oleh orang tuanya Oleh itu kita harus Segerahkan dalam Pernikah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.